Intro Oke halo sahabat semua para pecinta sinetron love story the series dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya yang akan membahas kembali nih sebuah ulasan alur cerita sinetron love story the series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat di mana pembahasan kali ini tentu kita semua tahu nih guys bahwasannya mau di yang sampai detik ini masih saja menaruh rasa cemburu terhadap Ken yang memang kali ini Ken pun sudah dekat lagi nih bersama Amanda Manovo namun ini bukanlah Amanda Manovo melainkan Amanda Manifi dimana disini Maudie yang sempat saja curiga kalau kedekatan Ken dan Amanda yang memang saat ini sudah dikabarkan telah dekat dan pada saat itu juga sempat memang Ken pun berada di sebuah kota Dubai untuk pergi bekerja dan disitulah dimana perkenalan mereka kedekatan antara Amanda begitu juga dengan Ken yang sempat saja viral di dalam sebuah media sosial yang pada akhirnya argadana sempat merasa kesal ketika melihat Ken yang berpakaian dan gaun pengantin bersama perempuan lain sehingga argadana pun berpikir kalau Ken telah menikah dan meninggalkan Maudie dimana disini Maudie yang sempat saja merasa kalau dirinya ragu dimana ia pun masih saja belum bisa percaya terhadap Ken dan pada kesempatan kali ini ketika Ken bekerja disitu Maudie pun memang sengaja mengacak-acak rambut Ken dan baju Ken agar supaya disini wanita-wanita mana pun tidak akan pernah suka dengan kondisi Ken yang memang pada saat ini sempat saja Amanda berpikir kalau Ken memang laki-laki yang tidak pernah mandi Lalu sebagaimana kisah keseluruhan selanjutnya ya guys tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi nih dengan alur dan kisah ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar Sinetron Love Story The Series yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Dan tak lupa pula seperti biasa saya pun akan mengakseni dari kota mana saja kah para penggemar, para pecinta, dan para fans setia Love Story The Series Silahkan tulis nama darah kalian di kolom komentar Agar kita selaku para pecinta Sinetron ini mudah-mudahan ya guys Kita pun selalu mendoakan agar episode-nya bisa diperpanjang dan tentu alur cerita pun akan semakin lurus dan tidak lagi menegangkan Di adegan awal dimana seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya Maudie disini telah mengantarkan Ken untuk bekerja di sebuah perusahaan besar yang dimana Maudie sempat merasa curiga dan merasa heran apabila kedekatan antara Ken begitu juga dengan Manda yang memang kali ini membuat Maudie semakin tidak percaya atas kedekatan Ken bersama Manda dan kali ini memang disitu Maudie yang sempat mengacak-ngacak rambut Ken dan baju Ken dimana Maudie sendiri merasa kalau dirinya itu pun sudah mulai rasa cemburu terhadap Ken nampaknya Ken yang sangat begitu ganteng dimana Ken pun pasti banyak fan dan disini Maudie merasa begitu kurang yakin kalau Ken akan selalu setia padahal memang seperti yang sudah kita ketahui nih guys bahwasannya Ken disini selalu setia dan tidak pernah mengkhianati cinta dari Maudie dan bahkan disini Ken pun berpenampilan acak-acakan ia rela asal bisa percaya Maudie pun terhadap dirinya dan disisi lain dimana kita pun diperlihatkan nampaknya disini pertemuan antara dua keluarga yang memang kali ini antara Faisal begitu juga dengan Tante Dinda yang disempatkan pada persempatan kali ini mungkin mereka pun mengadakan permusawarahan untuk pernikahan antara Tante Dinda begitu juga dengan Faisal yang memang Tante Dinda pun merasa tertekan dan merasa terpaksa sekali melakukan pernikahannya bersama Faisal karena ia pun dalam hati kecilnya masih merindukan sosok Wilantara sehingga Wilantara pun disini terjatuh sakit ketika mendengar kabar bahwasannya Dinda akan segera menikah dengan si Faisal sebenarnya Wilantara pun disini belum bisa menerima apabila Tante Dinda menikah dengan Faisal namun apalah daya mungkin memang jodoh tidak akan pernah bisa dihentikan dimana disini Wilantara pun yang sempat dekat lagi nih dengan Emily dan kemungkinan besar mereka pun bisa CLBK dan seperti yang sudah kita ketahui kita pun akan sangat setuju sekali ya guys apabila Emily dan Wilantara bisa menikah tentu mereka pun akan bisa membimbing sebuah keluarga yang harmonis lantus bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya tentu kita pasti bakal dibikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya ditambah mungkin kali ini Tante Dinda pun akan merasa tidak cukup puas apabila dia harus melakukan dan melakoni semua ajakan dari Rama untuk menikah dengan Faisal dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis saya pamit unur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati